. Jagad Dunia Maya, terutama platform Twitter ramai membicarakan penyanyi bernama Tegar Septian. Pelantun lagu, Aku Yang Dulu Bukan Yang Sekarang itu dikabarkan baru saja menikahi gadis cantik bernama Sarah Seilka. Kabar bahagia itu dibagikan sendiri oleh Tegar melalui akun Instagramnya baru-baru ini. Minta doanya buat semua. Semoga Tegar menjadi keluarga yang sama wa. Amin et Sarah Seilka, tulis Tegar Septian di keterangan fotonya bersama sang istri. Istri Tegar, Sarah Shila Kamilia sendiri menyebut dirinya sebagai seorang pekerja di bidang farmasi. Farmasi adalah salah satu bidang profesional kesehatan yang merupakan kombinasi dari ilmu kesehatan dan ilmu kimia, yang mempunyai tanggung jawab memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan obat. Sarah adalah gadis asal Garut, Jawa Barat, ia pernah menjadi model. Sarah Seilka juga mengungkap tahun kelahirannya adalah tahun 1997. Itu berarti ia dan Tegar memiliki perbedaan usia 4 tahun. Tegar Septian lahir di Subang, pada tanggal 19 September tahun 2001, kini usianya belum genap 19 tahun. Sebelum akhirnya menikah, keduanya telah menjalin asmara sejak 2018 lalu. Dilihat dari Instagram sang istri, Sarah telah membagikan video kebersamaannya dengan Tegar. Terlihat keduanya berada di kamar dan Sarah menyebut sang suami, Kebo, dari dulu alias suka tidur. Keduanya juga nampak membagikan foto jari jemari mereka memakai cincin pernikahan. Selamat untuk Tegar dan Sarah. Berikut foto-foto pernikahannya. Perjalanan karir Tegar Septian. Diberitakan Sri Poku, Tegar tidak lahir dari keluarga berada, bahkan hidupnya sangat memperhatinkan. Dulu hidupnya jauh pas-pasan. Bahkan bisa dibilang di bawah standar sejahtera. Tidur di bawah kolom jembatan pun jadi. Asalkan ada tempat beristirahat. Kini, hidup Tegar Septian berubah 360 derajat. Ia jadi penyanyi profesional. Pergi pulang Jakarta Malaysia menghibur fans merupakan bagian rutinitasnya. Penghasilannya cukup memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, semua itu diawali dari aksinya sebagai pengamen cilik pada tahun 2012 yang terekam dalam sebuah video dan menjadi viral. Popularitasnya kian terangkat setelah nongol di televisi. Ratna Duyasi, ibunda Tegar Septian, tak pernah membayangkan bisa hidup layak dan berkecukupan. Bisa makan tiga kali sehari, beli pakaian, dan yang terpenting orang lain menghargai keluarganya. Itu semua berkat kerja keras anak. Tegar Septian, sang buah hati. Tak heran Ratna Duyasi mengatakan demikian. Sebab hidupnya di masa lalu kurang beruntung. Ratna sendiri hanya tamat SMP. Ia mencoba menyambung hidup menjadi pengamen di kereta api Jakarta-Jawa. Dari sana Ratna menemukan tambatan hatinya yang merupakan sesama pengamen. Mereka menikah dan punya anak. Masalah ekonomi jadi kendala rumah tangganya. Bahkan tak kala dalam kondisi hamil anak pertama ia tetap harus mengamen. Saat usia kandungannya enam bulan, Ratna dan ibunya pergi menuju ke alun-alun di kota Pekalongan. Tujuannya untuk menonton aksi penyanyi cilik Joshua. Ia berharap anak dalam kandungannya tersebut bisa seperti Joshua. Harapan itu ia ucapkan dalam hati sambil mengelus perutnya. Kini harapan itu terwujud lagu tegar berjudul Aku Yang Dulu Bukan Yang Sekarang sempat viral beberapa tahun lalu.